Intro Calon Tunggal Kapolri Komjen Polidam Ajis telah menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI. Fit and Proper Test yang berupa wawancara terbuka ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen DPR Senayan, Jakarta. Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun melalui keputusan kepala kelompok fraksi yaitu aklamasi untuk menyetujui Komjen Polidam Ajis sebagai Kapolri. Komjen Polidam Ajis sendiri mempunyai tujuh program prioritas sebagai Kapolri yang meliputi pengembangan SDM hingga perataan kelembagaan. Selamat bertugas Jenderal, semoga amanah. Dari Jakarta, Coki dan Mentari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.